Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang operasi bunuh diri kapal Yamato, yakni strategi perang terbodoh yang pernah dilakukan Jepang. Pada tanggal 7 April tahun 1945, kapal perang terbesar di dunia, Yamato, ditenggelamkan oleh pesawat militan Amerika Serikat. Yamato, dalam misi bunuh diri yang dinamai Surface Special Attack Force, menyerang tentara Amerika Serikat yang mendarat di Okinawa, dari 3.332 orang kru, hanya 276 orang yang bertahan. Yamato sendiri rampung pada tanggal 16 Desember tahun 1941. Dengan panjangnya yang mencapai 263 meter, lebar 38,9 meter dan berat sekitar 65 ribu ton, Yamato pun dinobatkan sebagai kapal perang terbesar di dunia. Yamato juga memiliki 9 meriam yang dapat menembakkan peluru dengan berat 1,5 ton, dengan jarak tembak maksimumnya sekitar 42 kilometer. Sayangnya, meski disebut-sebut sebagai kapal perang terkuat di dunia, perkembangan pesat pesawat militer membuat nilai taktisnya jatuh. Yamato juga menghabiskan banyak bahan bakar, menjadikannya beban operasi militer Jepang. Namun serangan pesawat Amerika Serikat telah dimulai dan serangan khusus dari pesawat sudah dimulai, menyebabkan Angkatan Laut Kekaisaran skeptis tentang apa yang dilakukan pasukan maritim. Di tengah keadaan ini, 10 kapal termasuk Yamato, diperintahkan armada gabungan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang untuk melakukan sebuah misi bunuh diri ke Okinawa. Kabarnya pernyataan Kaisar Hirohito atau Kaisar Sowa memengaruhi keputusan untuk melancarkan serangan khusus itu. Pada tanggal 26 Maret tahun 1945, Koshiro Oikawa, Kepala Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, bertemu langsung dengan Kaisar. Catatan yang berkaitan dengan Kaisar Sowa yang dirilis oleh Badan Rumah Tangga Kekaisaran pada September tahun 2014 berbunyi, Kepala Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang akan bertemu dengan Kaisar di Gobunko atau tempat perlindungan Kaisar di halaman istana Kekaisaran selama Perang Dunia II. Selanjutnya, pada pukul 11 lewat 2, Panglima Armada Gabungan akan memerintahkan dimulainya Operasi Ten Ichigo. Komponen utama Operasi Ten Ichigo adalah serangan bunuh diri dari udara menuju Okinawa. Oikawa sendiri dikabarkan menjelaskan rincian rencana tersebut. Sayangnya, tak ada catatan yang berisi percakapan antara Oikawa dan Kaisar Hirohito. Namun catatan terkait hal tersebut ada dalam buku Harian Laksamana Matome Ugaki, Ugaki yang bertugas di berbagai posisi, termasuk sebagai Kepala Staf Armada Gabungan, dan menjadi kru Yamato selama pertempuran Teluk Leait pada tahun 1944. Pada tanggal 7 April 1945, pada hari tenggelamnya Yamato, ia menulis dalam buku Hariannya, penyebab utama hal ini adalah bahwa ketika melapor kepada Kaisar, Presiden Staf Jenderal Angkatan Laut telah menjawab pertanyaan terkait Al-Aut Etek, yang dilakukan oleh Armada Angkatan Laut tersebut, dengan jawaban bahwa mereka akan menggunakan semua kekuatan militer Angkatan Laut Kekaisaran. Saat Oikawa menjelaskan strateginya pada Kaisar, Kaisar pun memberinya pernyataan terkait korps penerbangan namun tidak menanyakan secara spesifik terkait hal itu. Inilah yang membuat Oikawa menduga-duga apa yang dikatakan Kaisar, dan menyimpulkan bahwa harus ada sebuah misi bunuh diri, yang berujung dengan terlibatnya Yamato. Dalam serangan tersebut, Yamato hadir telanjang, dengan hampir tak adanya perlindungan dari pesawat. Dan setelah hampir 2 jam berperang, Yamato dan 5 kapal lainnya tenggelam dan lebih dari 4.000 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Konon, Kaisar Hirohito memiliki ekspetasi tinggi terhadap Yamato. Kaisar kabarnya sangat menyesali tenggelamnya Yamato dalam taktik sembrono tersebut. Fakta bahwa Yamato yang sangat kami banggakan diluncurkan dalam keadaan seperti itu, tanpa kontak dengan pesawat sama sekali. Itu adalah kegagalan besar, strategi tersebut sangat tidak konsisten dan pertempuran yang konyol, tulis Kaisar dalam sebuah dokumen. Bisa dikatakan bahwa taktik itulah yang menyebabkan Jepang kehilangan Yamato, itu menggambarkan tokoh-tokoh penguasa yang tidak bertanggung jawab dalam memulai perang, karena mengetahui bahwa mereka tidak dapat menang dan terus berjuang, bahkan ketika kekalahan tidak bisa lagi dihindari. Itulah sejarah tentang operasi bunuh diri yang menenggelamkan kapal perang terbesar di dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!